Intro Jikseng Jikseng Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di Dinasti Warrior 9 Karakter Preview dan kali ini part Berapa gue lupa? Yang jelas ini part yang selanjutnya Daripada yang sebelumnya Oke, anyway teman-teman langsung aja Kemarin ada 4 karakter terbaru ya dan udah di-review Sebenernya gak di-review sih Udah di-review di channelnya Bang Tara Pada saat gue dan Bang Tara melakukan Tag Blast Tapi yang jelas disini gue akan membahasnya lebih detail Oke, let's go Kita mulai dari Bang The Apang Baru aja gue pake Akang Pang De Pada saat di ending yang W kemarin Eh bener lho muncul Oke, yuk kita mulai The Unshakable Warrior Gokse Pang De Reputable Warrior Who had originally served Ma Theng and Ma Chow Of Western Liang Dia nih, gue gak tau Di Dinasti Warrior 8 kayaknya gak diceritain deh Jadi di Dinasti Warrior 5 Waktu itu gue inget banget di PS2 Itu tuh dijelasin bahwa alesan kenapa Pang De pindah ke W itu dijelasin Sebenernya gara-gara si Chao-Chao nyerang yang ke atas itu Si Chao-Chao Eh, tunggu Eh, dijelasin, Neng Diway, dijelasin Waktu gue pake Wang Yi, gue lupa Jadi gara-gara Chao-Chao diserang apa nyerang Gue lupa yang di bagian utara Pokoknya di daerah Liang gitu deh Diserang sama Pangde, sama Ma Chao Tapi si Pangde malah tertarik untuk join ke Wey Gara-gara, justru gara-gara penyerangan tersebut gitu Dan ya, Pangde ini gokil sih Emang untuk ininya, gue suka banget Jujur aja nih Untuk muka dan sebagainya tuh lebih Lebih fierce gitu Lebih apa ya Tepatnya tuh kayak lebih menakutkan gitu loh Bagus Which is Pangde tuh karakternya begitu Demen gue nih sama desain Desain 3D mukanya jago Thumbs up buat Pangde Oke Anyway, langsung aja kita liat full body-nya Full body-nya Woooo Oke, yes, yes Pangde Pangde gak boleh berubah Baru gue ngomong di World Roku Pangde mesh-nya gak boleh ganti Karena itu ciri khase Good Untuk bajunya Keren sih Keren full armor gini Sumpah gue suka banget Armor juga pas Pemilihan warna itu pas Gue demen biru Tapi armornya itu tetap ya ini Silver Which is kayaknya Pangde Emang dari dulu begitu kayaknya deh Gak banyak berubah sih Tapi entah kenapa Apa ya Ada sesuatu yang bikin dia berubah Dari dinasti warrior 8 Gue gak tau apanya Tapi yang jelas Oke, keren Pangde Jujur Gue suka banget Untuk desain dinasti warrior 9-nya Good Senjatanya bagus lagi Apa? Maze Sama gak diganti Good, good Oke Next The grumbling commander Handang Originally a footman From Liao Liao Xi province Was discovered By Sun Jian Where Where He went on To serve Wu As a naval Naval leader Oke He become a veteran general Under Wu Where he served The Sun family For three Generations Oke Handang Senjata juga masih sama Gak berubah ya Kayak dinasti warrior 8 Gak banyak berubah Kayaknya Handang Bentuk armornya aja Tapi other than that It's still the same Masih sama aja Senjata dan sebagainya Dia juga gak pake helm Mukanya juga gak banyak berubah Desainnya Ya Good, good aja lah Handang Oke Next The sincere handsome man Manusia tamvan Noho ke Guansuo Growing up as the son of Guan Yu He become an honest and hardworking warrior Who always greeted anyone he met With sincerity This trait made him very popular With the common people With his earnest innocence Gain him popularity among many women Dia ibaratnya gini lah Intinya tuh Dia udah ganteng Baik hati Setiap orang yang ditemuin Di sapa sama dia Gile The sincere handsome man Handsome man Oke Manusia tamvan Kita liatang saja full bodinya Untuk muka kayaknya Guansuo gak banyak berubah deh Cuman nah Kenapa dia kayaknya Agak sedikit berbeda Mungkin karena topinya Dia sebagaimana Karakter dibikin ini Lagi-lagi gue bilang ya temen-temen Lagi-lagi gue bilang nih Koe ini dinasti warrior 9 Kayaknya bener-bener literally Ngincer fans-fans anime Dan otaku Dan gak cuman cowok Gue ngeliat aja Dari karakter barunya lah Yang Wu ya kan Manusia tamvan Yang gue bilang kayak Leon Tuh siapa tuh namanya Tuh apa siapa ya Sucang ya Sucang Siapalah itu namanya Gue lupa Di karakter Wu yang baru Yang senjata yang pake rantai Yang mana tuh kayaknya Nge-recruit fans-fans baru Baik cowok ataupun cewek gitu Literally Ini Ini tuh anime banget Dari bentuk Maksudnya anime tuh Secara dari kostum gitu loh Mana mungkin sih Lu tempur pake topi Topi-topi kain lagi Bukan topi helmet besi Look Ya emang ya Seperti yang gue bilang Emang target ini begitu Untuk pasar baru itu Cewek maupun cowok Tetep di-recruit gitu Walaupun Fans-fans selama Kowei Gue yakin Fans-fans selama Kowei Yang dinasti warrior 5 PS2 itu gue yakin Cowok dan cewek juga ada Gitu loh Gak cuman cowok Gue yakin gitu Karena dulu emang Kebetulan alumni gue juga ada Temen SMP Cewek yang suka main dinasti warrior 5 Tuh ada Dan waktu itu gue inget banget Jagoan dia lusun Anyway Itu bukan That's not the point The point is Maksudnya ya Armornya Jujur oke-oke aja sih Dia kasih baju kain gini Tambahan Ini dia kayak pake apa ya Kayak baju kungfu gitu Sebenernya dia pake Karena emang senjatanya Kebetulan double stick Gue Double stick is back Di dinasti warrior 8 Tuh Dinasti warrior 8 Itu apa ya senjatanya Oh Dinasti warrior 8 Itu double stick Tapi dinasti warrior 8 empire Senjatanya ganti Jadi kayak apa Sepatu Sepatu besi gitu Gak jelas Jadi ya Senjatanya jadi cuman kaki doang Gak pake double stick Which is menurut gue Kalo cocok Double stick Good Jadi ininya lingtong nih Apa lawannya lingtong nanti Gokil Emang dari dinasti warrior 7 sih At least At least suit for battle lah Ini karakternya Emang dari dulu Gwansuo tuh Dia bukan kayak orang yang Pake armor dan sebagainya Dia tuh lincah Bener-bener literally Lingtong Gitu loh Lingtong di shoe Dia tuh karakternya Sejak dinasti warrior 7 Emang begitu Jujur Untuk pakean Entah kenapa Kalo dari dinasti warrior 7 Sampai 9 ya Untuk Gwansuo Gue paling suka Gwansuo Untuk model armor Dan sebagainya Dinasti warrior 8 Tetep Tetep Walaupun ini gue gak bilang jelek Enggak loh ya Gue bilang bagus Dinasti warrior 7 jujur Gue kurang suka Tapi bagus juga Cuman gue gak suka aja Ini 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 juga sama Bagus kok Cuman gue gak terlalu ini Dinasti warrior 8 Paling the best Untuk desain armor Gitu Untuk menurut gue ya Menurut gue pribadi Temen-temen silahkan komen di bawah Enggak bang Menurut gue bagusan kayak gini bang Dinasti warrior 9 Oke oke aja Silahkan komen di bawah Oke next Bao Sanyang Which is bininya dari Gwansuo The spirited optimism Born as the third daughter Of the Bao family She went on to follow Gwansuo After the two meet On the battlefield Wherein she become interested in him She had a fearless personality And was often seen Beaming with cheer And positivity Oke Nih-nih Ini bininya Gwansuo Jujurnya gue gak tau Terus ngomong apa Ini temen-temen yang wibu Pasti patah Wuuuh yang pecinta anime Gitu kan Wuuuh muka eh Gila goks Jujur untuk muka Ini gue kasih tau ya temen-temennya Kalau dari muka Bao Si Bao Ini namanya Bao Kalau dari muka Dia gak berubah Tapi kenapa dia bisa kayak Seolah-olah Wih berubah drastis banget Model rambut lagi-lagi Gue udah ngomong di part sebelumnya Sesuatu yang mengubah karakter adalah Baju Itu satu baju Kedua model rambut Sebagai intinya model rambut dan perhiasan Sebagai itu merubah karakter Gitu loh Senjata juga pasti Kalau game tempur Dan senjatanya itu kayak senjatanya Wang Yi By the way ya Bye-bye very well Yoyo Ya udah gak ada Yoyo ya Yoyo Warrior nya udah gak ada Ini actually the best untuk model rambut ya Bukan model baju Model-model Eh tapi model baju Actually juga gue lebih demen ini sih Dari seluruh Bao Sanyang ya Di nasi Warrior 7 gue gak suka Bao Sanyang karena literally Mohon maaf ya Dia cuma pake BH Dan menurut gue itu gak cocok banget Untuk Battlefield Dan karakternya entah kenapa Apa ya Aneh Gak aneh Apa gimana ya Dia cewek Dibilang cewek penggoda bukan Karena labis bajunya cuma pake BH Kan literally maksudnya Cewek penggoda banget gitu loh Maksudnya Karakternya ibaratnya kayak Daji di Warrior Orochi Kalo Daji Warrior Orochi Kenapa dia pake Radar-radar Mohon maaf Radar-radar terbuka begitu Karena emang Sifatnya kelakunya begitu gitu loh Cewek nakal banget Yang minta ditampar gitu loh Ibaratnya kayak gitu Kalo Daji Kalo dia Karakternya gak Karakternya dia tuh sebenernya Jatuhnya sebenernya ke kanak-kanakan Dan graceful Dia ke kanak-kanakan Tapi gimana ya Dia pejuang banget gitu loh Makin ini dituliskan Siada fearless personality Dia dia Kanak-kanak tapi gak takut Sama apapun gitu loh Literally Dia bisa lebih berani dari Guan Suo Kalo gak salah temen-temen nonton deh Walkthrough Goyang Shu Pada saat nyerang Nanjong Dia lebih berani dari Guan Suo Dia ngajak Guan Suo Liat deh ada macan gitu loh Dengan-dengan Dengan-dengan senang hati Dia ngeliat ada macan gitu loh Ya ibaratnya kayak begitu gitu Jadi Dia anak-anak Tapi gak takut dengan segala apapun Itu sifatnya Tapi ya itu Di Dynasty Warrior 7 tuh Gak cocok banget sama bajunya gitu Makanya gue gak suka Di Dynasty Warrior 8 Bajunya kayak apa ya Oh bajunya cuman lebih tertutup Which is sama aja Cuman model rambutnya kurang gimana gitu Nah ini Ini entah kenapa gue lebih demen Model rambutnya kayak begini Cocok untuk karakternya ya Karakter bawasannya tuh cocok Dia kayak anak-anak Tapi dia gak nunjukin Apa ya Gak tunjukin bahwa Eh gue tuh anak-anak Tapi bukan penakut gitu Gimana ya ngomongnya Ya itu kan itu tadi Which is yang ada di descriptionnya Fearless personality gitu loh Tapi Beaming with cheer and positivity Ini Ini Bener sesuai dengan deskripsinya Cocok dengan model Gue jujur suka suka aja Untuk senjata gue gak tau deh Gue belum pernah liat jurus-jurusnya Dia pake senjata kayak gini Tapi Ya temen-temen silahkan komen di bawah aja Lebih demen yoyonya Apa Apa beginiannya nih Apa nih senjata kayak apa nih Kayak pisau cakram gitu Ya silahkan komen di bawah Kayak ini Ini by the way kayak senjatanya Lian Xie di Dynasty Warrior 8 Dynasty Warrior 8 Empires Maksud gue Kayak gini senjatanya Oke Jujur ya itu dia Untuk bawasan yang dari Dynasty Warrior 79 Ini personal favorite gue Paling bagus ini Mukanya sama ini Kalau temen-temen main Coba temen-temen liat di Walkthrough Dynasty Warrior gue Sama Sama persis kok Ya cuman emang karena teknologi baru ya Dengan 3D Tapi Maksudnya dari bentuk Ini apa Mata Bibir dan hidungnya Sama aja gitu Gak ada yang berubah Ukuran dan sebagainya Model rambutnya aja Dirubah jadi kayak gitu Dikuncir Bagus 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 Next The feared but loving wife And caring mother Nah ini Ini yang gue bilang di tag Blitz kok Keliatan lebih muda ya Muda maksudnya gini loh Bukan Wah muda gimana bang Itu beda kali bang Ini keliatan tua Maksudnya gini Maksudnya Zhang Chunwa ini tua loh temen-temen Dia punya anak Dia udah punya anak Yang udah married Ya kan Si Majao Si Majao adeknya lagi Apa Bukan adek Maksudnya yang paling kecil Anak yang paling kecilnya Udah nikah Udah punya anak lagi Maksudnya dia literally Maksudnya udah punya cucu Tapi modelnya begini Gak sesuai gitu loh Maksud gue Di tagline gue ngomong gitu Zhang Chunwa As was well known For her intelligence A caring mother To two talented sons Shima She and Shima Zhao Ya ibu E Shima She and Shima Zhao And a loving wife to Shima Yi Dan juga selalu Selalu Apa ya Menjadi bini yang inilah Bini yang perhatian gitu Selalu jadi istri yang perhatian Sama Shima Yi Although her face was never without a smile She was feared by those in her family Mukanya Never without a smile Mukanya selalu senyum With never without a smile Gak pernah gak senyum Berarti senyum terus Tapi selalu ditakutin Di bagian keluarganya Emang sih Dari dinasih warrior 8 Kita liat full body nya Oke full body seperti ini Senjatanya gue gak tau apa tuh Kayak cemeti Kayak cemeti juga ya kayaknya Kayak senjata siapa tuh Yang Diway tuh karakter baru sih Kayak Sun Yu ya Kayak Sun Yu Senjatanya hampir sama Coba kita liat Bener gak? Tuh ya toh Pedang begini Ya toh Cuma bedanya ini tebel Yang ini tipis Bedanya itu aja Which is Gue sih oke oke aja Kalo Sang Chun Hua ya Lagi-lagi seperti yang gue bilang Ini aimnya realistis Jadi karena senjatanya Sang Chun Hua tuh Kuku ya kalo gak salah Kuku tapi kayak ngeluarin Jaring-jaring aneh gitu Gimana nah Gak ngerti deh Oke Anyway untuk model armor nya Ketutup semua Sekarang ya Good Cuma nah ini Padahal armor nya ketutup semua Harusnya Kalo armor nya ketutup semua Dia harusnya keliatan lebih tua Kok lebih muda ya Apa mungkin karena mukanya Dirender dengan teknologi yang paling baru kali ya Dari 3D render Gak ngerti apa Model rambut kali ya Model rambut Nah iya bener model rambut Gini loh Teman-teman Di nasi warrior 8 Jujur ya Sang Chun Hua itu Padahal Bajunya gak Gak apa ya Bajunya tuh senonoh banget gitu loh Literary gak sesuai dengan umurnya Tapi Gue bisa ngeliat Sang Chun Hua di nasi warrior 8 Itu tua Itu wanita tua Gitu loh Gue bisa ngeliat itu wanita tua Entah apanya ya Mungkin karena model rambutnya kali ya Lebih banyak keriting dan sebagainya Mungkin di Apalah Karena emang Ini jujur rambutnya keriting juga Tapi Apa yang bikin dia lebih muda Gue gak tau sih Keliatan Maksud gue lebih muda tuh Lebih muda dari di nasi warrior 8 Teman-teman yang main di nasi warrior 8 Pasti bisa Bisa tau lah Bisa ngeliat Ini literally lebih muda Daripada di nasi warrior 8 Gitu loh Gue gak ngerti apanya Apa model bajunya Apa hak tinggi Gak juga Hak tinggi di nasi warrior 8 Dia pake hak tinggi Kok nanti deh Gue mainin deh yang versi Jinnya Pake Zong Chun Hua Entah kenapa gak ngerti nih Apa yang bikin dia keliatan lebih muda Daripada di nasi warrior 8 Yah begitulah Tapi anyway Untuk karakter Untuk karakter Gue masih bisa ngeliat Bahwa ini adalah sama ya Ini tadi karakternya Selalu senyum Tapi selalu menakutkan gitu loh Selalu ditakut Emang bener Zong Chun Hua tuh dia kayak apa ya Si Mai Yi aja takut Ibaratnya gitu gitu loh Si Mai Yi Strategis yang gak pernah takut apapun Sama binia doang takut Ini dia Zong Chun Hua Oke oke aja Itu komen gue untuk sekarang oke oke aja Karena gue harus Zong Chun Hua itu penentu terakhirnya adalah Apakah dia karakternya tua atau muda Itu adalah di voice actor Terutama English voice actor Di nasi warrior 8 Seperti yang gue bilang Di nasi warrior 8 itu semuanya 2 thumbs up Semua Zhang Liu juga bagus Cuman pada saat Extreme Legend aja tuh sih Kampret ganti suaranya Gara-gara voice actornya si Chris Redfootnya Lagi sibuk Lagi ngisi game atau anime apa gitu Gue lupa Jadi dia pas Extreme Legend tuh Dia gak bisa ikut Jadi diganti dengan suara Pengisi suaranya Liu Bei Ya intinya begitulah Oke itulah temen-temen Untuk part ini Untuk karakter yang bisa gue tunjukkan Dan tapi temen-temen Ada satu lagi Jadi kemarin selain update karakter Ada update baju Baju yang Apa Nah sebelum gue tunjukin baju Temen-temen ada nih update baru weapon Jadi gini Weapon ini basically sama Dengan karakter apa Dengan dinasti warrior 8 dan 7 ya Semua karakter bisa pake weapon apapun Tapi Gak bisa execute special attacknya Walaupun sebenernya ini lebih ke dinasti warrior 7 sih Jadi gini Dinasti warrior 7 Wang Yuanji sama Zhurong Senjatanya sama Sama-sama pisau Tapi jurusnya beda Jurus-jurusnya beda-beda Execute attacknya tuh beda-beda Gitu loh Nah itu Mungkin itu kali ya Yang membuat karakter menjadi special gitu Mungkin itu Ya So far sama aja sih sebenernya Sama aja kayak dinasti warrior sebelumnya Oke Ini ada temen-temen baju informal clothes Itu dia kata-kata yang bener informal clothes Baju yang pada saat mereka gak tempur Oke Ini adalah Shima Eh Suri Bukan Shima Shiden Ini Wenyang Wenyang temen-temen Ini adalah Wenyang Wenyang Son of Wenjin Oke Wenyangnya Oke-oke aja sih Gak apa ini Guanyu ya kan Guanyu ya Malah lebih mengerikan pake ini Gue ngeliat Dia tuh lebih Lebih mengerikan gitu loh Oke next Sunjian Sunjian Oke informalnya beda sih Keliatan Dia kayak bapak-bapak banget Emang udah bapak-bapak Anak-anak gue udah pada gede-gede Udah pada nikah lagi Oke Shima Shiao Oke Shima Shiao Sebenernya literally informal Informal tuh kayak apa ya Mungkin kayak Kalau mungkin kalau di Jepang tuh kayak baju kimono gitu kali ya Informal tuh Maksudnya baju pada saat mereka gak tempur Diao Chan Oke Diao Chan Jujur baju informalnya gue lebih demen malah Maksudnya Gini loh Gini loh Maksud gue Kalau emang mau mancing dengan cara Apa ya Mau memancing fans-fans anime Menurut gue gak harus menunjukkan Mohon maaf Harus menunjukkan paha Atau seksi itu menurut gue Kayaknya gak harus deh Seperti yang gue bilang Contoh dinasti warrior 5 Dinasti warrior 5 Diao Chan-nya kayaknya gak gitu-gitu amat Tapi fans-nya banyak Ibaratnya gitu-gitu loh Maksud gue Kenapa mesti Apa ya Menarik market sesuatu tuh Kenapa mesti dengan Hal yang seksi gitu loh Maksud gue bisa Padahal dengan karakter tuh bisa Karakter contoh ya itu Dinasti warrior 5 Padahal gamenya sama loh Dinasti Makanya dinasti warrior 8 tuh Gue gak suka banget Diao Chan sampai kayak gitu Dinasti warrior 5 Karakternya Diao Chan itu Elegan Seksi bajunya Gak Tapi banyak yang ngefans sama Diao Chan Sejak dinasti warrior 5 Dinasti warrior 9 Itu dia yang gue bilang Gue bukan yang protes Gak loh Gak Maksudnya bukan protes Maksudnya Pertanyaan gue gitu loh Kenapa sih narik market Mesti kayak dengan kayak gitu Padahal Hal yang seni itu Gak cuman seksi loh Hal yang seni itu banyak Seperti yang gue bilang tadi Karakter Dari bentuk pakaian Dan sebagainya itu tuh bisa Menarik fans-fans juga Dengan hal seperti itu Gitu loh Kenapa sih Mesti begitu Itu yang gue heran Oke anyway next Shaodun Ini Shaodunnya keren sih Lebih Lebih ini Lebih ini Malah Apa ya Shaodunnya malah Eh bukan yang sorry Ini bukan Shaodun Ini bukan Shaodun Oh my god Ini Zeng Liao Sorry 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 Bukan Shaodun Ini Zeng Liao Zeng Liao jadi begini Gue kira Ini Shaodun banget Jenggot sama kumisa sama Suwe Shaodun Eh siapa Zeng Liao Zeng Liao Keren 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 Makanya gue Ini literally Zeng Lianya ilang loh Maksudnya ilang tuh dalam hati Ya kita tau lah Zeng Liao betapa mengerikannya gitu ya Di pertarungan Pake pakaian begini Jadi ngilang Literally Jadi pria biasa Ini Zeng Liao tuh Model rambutnya Makanya kok Zeng Liao Perasaan jabrik Zeng Liao Oke yang berikutnya Jamfei Ini juga sama Bapak bener Which is oke sih Gak ada masalah Ini dong Ini siapa ini Siapa ini Zotai ya Zotai berde Oh Zotai Ini soalnya warna oranye Warna merah ya Woo Zotai Ini Gue kira pertama kali Deng Aya Kampret Zotai Zotai Gak ada keluhan Lebih tepatnya Gak Apa namanya Gak Inilah Oke semua Gak ada Kayak plot hole Gitu Gak ada kok Plot hole tuh Maksudnya kayak Sesuatu yang aneh Gitu Gak ada Untuk Jujur aja Untuk Apa namanya Untuk Untuk pakaiannya Semuanya oke kok Informalnya Jujur aja Nah itu Makanya tadi Contoh kayak tadi Itu loh Maksud gue Kayak gitu Contoh Diaocan tadi Pakaian informal Gak terbuka Kan Keliatan elegan Itu juga bisa Ngejual Sebenernya Ini Ini full body Informalnya Greaseful and elegant Ini tuh bisa loh Sebenernya dijual Maksudnya dengan seni Dengan seni Karakternya tuh Bisa gitu Ngejual Ibaratnya kalo bahasa Marketingnya tuh Ngejual ya Orang tuh tertarik Dalam marketing tuh Orang tertarik Gitu Temen-temen Gitu loh Maksud gue seperti itu Ya cuman ya Emang Incer marketingnya begitu Semang udah keliatan Tapi gak apa-apa juga Which is oke-oke aja sih Gue pokoknya jujur Gak sabar Mainin game Dynasty Warrior 9 Sekali lagi Release data keluar Tanggal 14 Februari Untuk versi Versi inggrisnya ya Untuk versi inggris itu 14 Februari 2018 nanti Gue gak sabar Pengen mainin langsung Buat temen-temen Gak usah di equals Juga gue langsung Pasti mainin Oke temen-temen Detilin untuk karakter preview Parti ini Thank you banget ter-nonton Jangan lupa untuk like Dan subscribe Nama gue Gimana menurut temen-temen tadi Ada siapa tuh Ada Syamchun Wah Ada Baosanyang Nah temen-temen Comment tuh Baosanyang Baosanyang itu Bagusan mana Dinasio 27 8 atau 9 Gue jujur Yang kesembilan sih Kaget gue Gue ini sampe gak sadar Pertama kali ngeliat Ini siapa Ini Sopo Kalau Gonso sih Udah keliatan banget Walaupun cuma dikasih topi Gue udah tau Ini Sopo Modern rambutnya beda Bajunya juga beda Good Which is good sih Good banget Oke itu dia Sampai ketemu guys Di video-video berikutnya High five Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!